mau nge-review sesuatu yang korean-korean lagi mbak doi dan baru ya dari dari KFC iya, FC menu permanen apa ada seasonnya itu? biasanya season sih iya, ini dia lagi kerja sama game itu free fire tapi emang gak pedes sih menurut gua kayak ada bubuk rendangnya perasaan gua selamat menikmati 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 di video kali ini kita mau nge-review sesuatu yang korean-korean lagi dan baru ya dari dari KFC jadi terakhir kita tuh makan KFC itu yang rendang iya, sebelum bulan puasa ya? iya, yang rendang lupa gua lupa banget, pokoknya setau gua yang rendang dan ini tuh baru banget ini tuh keluarnya kapan ya? ini baru di post kayaknya update-annya kapan dia? tapi kayaknya mungkin udah ada 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kita juga kurang jadi ini kayak korean combo gitu sih katanya tapi gua nge-baca komennya sih review-an orang pada glek-glek ya tapi dia buat agak takut review-an di komen IG-nya kayak sih komen IG-nya kayak sih mas, ada yang itu gak? yang korean-korean baru itu yang korean-korean ada yang korean-korean ada yang dua ayam atau dua ayam kak? satu ayam yang satu ayam aja? yang satu ayam iya, tiga paket tiga paket untuk minumnya mau ayam tetap terbaru sesuai paketnya? atau mau diganti? iya, sesuai paketnya sesuai paketnya? seris suara mas-masa kayak dimana ya? kayak di bandara gak sih? kayak di Gangnam anjay korean, temen-temen korean ini soal sama namanya? sweet and spyro ini pasti manis sih kalau menurut gue ini korean-korean yang satu ayam tiga paket nambahnya tiga bener-bener kotor aja iya ini menu permanen kan? menu permanen apa ada season-nya itu? biasanya season sih iya, ini dia lagi kerja sama game itu free fire oh, jadi itu gamers yang orang-orang itu? iya, yang ini siapa nih? iya, itu siapa sih? boyband atau? gak kenal saya juga pak kenal kenal oke apaan sih ini dong? kita gak pede kalau makan Dain In iya kan gak bisa ngejulit kalau Dain In gak bisa ngejulit iya, kayak punya promo yang 45 ribu apa 45 ribu? 45 ribu? itu ya this one promo 45 ribu yang mana bu? 45 ribu bakal disini oh, tapi menu ini? bukan biasa ayam 2, nasi 2 sama aqua emang normalnya berapa? nasi minum aja 45 ribu oh iya, ini 452 iya, ini suci di sini guys, lagi promo sampai kapan tuh? sampai tanggal berapa bu? yang mana? yang tadi? yang korea yang korea yang korea ini sampai buku aja abis oh berarti yang tadi bilang 40 sampai agustus oh om pimpah layung gamreng siapa duluan? om pimpah layung gamreng gue gue tuh saling iya, iya udah aneh dah oke mak sekali aja ya iya, gunting batu kertas gue ketiga galang dalam ayam, inget kan? inget, itu kan besokannya, besokannya sama lu besokannya kita gak makan KFC? dua-dua, tapi Indomart terus malemnya nyokap gue pulang bawain KFC sekarang gue KFC lagi, buset kalo Bima bilang seminggu ini dia paling banyak makan Indomie aku seminggu ini paling banyak makan ayam kentasin gue mau cerita juga nanti ada ada netizen kayaknya haters dan ternyata udah nge-hat dari lama banget cuma baru kebuka sama gue oh di DM Instagram iya, terus gara-gara baru kembali sekarang pas gue scroll kata anjini orang nih bener-bener nge-hat mulu tapi biar di notice deh lu bales gak? enggak, kalo kayak gitu menurut gue jangan dibales kalo kalo dibales dia ngerasa seneng jadi dia ngerasa itu hal yang wajar ya dengan cara yang tidak benar tapi emang gak pedes sih menurut gue enggak, enggak pedes enggak pedes enggak pedes enggak pedes enggak pedes kayak ada bubuk rendang ya perasaan gue enggak lihat sausnya gitu ya, warnanya ya enggak minum disitu gak sih jadi intinya dia lebih berasa spicy atau asem omel gue dia gak terlalu asem tapi asem ada asem-asemnya asem-asem kayak gocujang atau apa-apa gitu tapi bukan gocujang si giliran saya mencoba nih guys ya tolong yang ini mau guna baru dicuci di yellow tenang masih garansi tapi dia garansi hujan buat ketembahan makanan udah bilang aja hujan hujan ya hujan cebun capek bener kayak dari serendangnya kita bahas dari Maru dulu yang nge-hat ya yang nge-hat dulu kalo menikah tuh jangan pake masker nanti gak mengingin kayak gitu next-nya lagi kan gue nge-spill-spill barang-barang apa aja yang gue beli di Shopee kan pas untuk nikahan mau nikah kok barangnya beli di Shopee pernikahan tuh sekali seumur hidup modal dikit kek mau nikah kok barangnya beli di Shopee pernikahan tuh sekali seumur hidup modal dikit kek kata dia gitu dudut anjir enggak gue bingung deh sama orang tapi dia nge-follow nge-follow? enggak gue bingung deh sama orang-orang yang kayak gitu kenapa ya? penyakit hati gak sih? iya jahat ya sekarang gini ya kalo emang kan gue yang bilang ya cipung kayak apa Thailand mirip cipung ya kalo emang menurut dia yang nge-miring ya mirip ya udah diem aja gitu ngerti gak sih? terus udah gitu kayak yang dia bilang gue nikah sekali seumur hidup modal dikit kek barang-barang yang gue beli dari Shopee juga bukan semuanya anjir paham gak lu? emang kayak yang yang gimana ya Bim menurut gue kan yang gue beli dari Shopee tuh anting gue aja nikahan ya Allah cincin aja paladium biasa aja nikah tuh gak mesti yang iya maksud gue ya serah orang gak sih iya emang harus selamanya semua perinjalan yang mewah-mewah sekarang gini ya yang gue beli online itu kalung sama kalung sama anting yang gue itu gak bisa emang gue jarang pake kalian liat deh sekarang juga gue gak pake jadi gue tuh emang gak punya perhiasan yang misalnya gue beli emas gitu tuh ngerti gak? jadi waktu buat nikah itu emang gue lupa dan gue gak kepikiran buat beli dan kalo mau beli tuh gue ngerasa harganya mahal banget Bim paham gak lu? paham ini gue bilang biasa-biasa aja yang imitasi-imitasi kenapa anjir? pasti bagus juga nih gue dari fotonya? kacau juga ya? iya dari fotonya dia kira-kira muda apa? bocah kayak mbak-mbak anak 2 gak? ah jadi gini kalo dia analisa nih misalnya dia nge-hate atau dia berkomentarnya hanya di seputaran pernikahan anak iya mau dong gue pengen liat kira-kira dia nge-hate gue juga gak ya entah kalo lu tengok apa lagi lu ini ya kayaknya dia ada permasalahan disitu sih ngelampiaskannya tuh orang-orang yang dia liat mungkin mbaknya mungkin ya kita gak ada yang tau mungkin mbaknya punya permasalahan pernikahan iya permasalahan anak jadi jadi itu iri iri hati yang tadi kalian bilang soalnya yang tadi diri saya ceritain yang masalah dia nge-post bayi dia komen pernikahan komen persiapan nikah komen iya soalnya biasanya nge-hate aku tuh sama-sama iya oh iya iya sama orangnya sama netizen tuh bener-bener macem-macem banget asli yang mau adu domba ada iya ada loh bim yang nge-dm gue apa kayak gini aku di blog sama kak Marja gara-gara komen di story dia kadesi cantik iya iya terus gue ngapain juga Marja nge-blog dia cuma gara-gara bilang dia komenin gue di story Marja tuh cantik ngerti gak loh pasti ada yang lain sampe Marja tuh nge-block mungkin atas-atasnya dia nge-hate atau apa paham gak lu? kalo bimini gue nge-block yang dia nge-dm dia negative vibes negative vibes he he ini tapi bener-bener sampai ceri ceri belasnya ceri belasnya dia pake float ya gisit ya coba hmm enak tapi ada rasa-rasa jasmin jasminnya di mulut gue jasmin tea iya kayak apa ya? aku gak doyan maaf nih ya kapsi ya beda selera mungkin ada orang yang suka yang kayak gini ya terus yang lagi viral sekarang gue sedih karena jadi beneran kepikiran gitu di gue sampe malem ya beneran mikir kayak lo gak tau yang lagi viral apa? video sure lah intinya bukan dia itu gue sebagai analis oh itu dia apa bukan tapi gue sedih gitu karena kayaknya ya dia yang masa lalunya itu terlepas di masalah kayak apa intinya sekarang dia menjadi orang yang lebih baik banget iya beneran udah gitu lah terlihat dari postingan-postingannya tuh dia selalu kayak ngerasa bersyukur sama pacarnya sekarang jadi kayak mungkin ya masa lalu dianya tuh masa lalu dianya tuh bener-bener traumatik terus kayak ya kelam banget deh istilahnya tuh sama pacangan sekarang tuh diselamatkan terus sama keluarga pasangan sekarang tuh kayak dipeluk dirangkul ngerti gak lo? terus tiba-tiba kayak gini jahat banget sih yang dibarin sumpah dah katanya mantannya yang dibarin iya yang dari 2020 itu ya? videonya gak tau nih gue gue pas lagi di rumah sakit kan ngomongin gue ngomongin itu terus gue bilang yang cari yang videonya yang dicariin kalau dia ketemu gue tonton duluan di rumah sakit tapi gue gini gue nunduk kok yang di video kok ini kurus banget ya kalau sekarang dia ada berisitu iya wah ini bukan dia kali ini kan gue liat ini ya titik ya adalah jadi di twitter itu ngebahas kayak cindik ceri-ceri kisiknya terus kayak gitu sih cuma maksud gue kalaupun itu masa lalunya betul apalagi di depan dia kayak gak sadar ya kasian banget asli gue jadi kayak kepikiran dia sekarang tuh pasti lagi down banget bangis tapi masih bikin story kayaknya enggak gue pas dia masuk ada dia ini itu malunya kayaknya belum tahu dia kan udah gak ada soalnya bener-bener guys coba kalian perhatiin dia tuh setiap kali upload tentang pacarnya dia tuh bangga banget kayak yang makasih ya udah menunjukkan cinta ke aku bla 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 segala macem ngerti gak sih terus tiba-tiba kayak gini gue sih benar harus gak diputusin ya tapi enggak deh kalau diputusin soalnya yang gue liat tadi dari media sosial apa namanya gossip ini cewek lagi di rumah cowoknya bersama adiknya jadi kayak ada wartawan sedang buru-buru lari ke dalam rumah paham tapi wartawan jahat banget banget kenapa yang ngelancara bapak pacarnya anjir iya anjir udah gitu kayak mereka ngeruduk rumah kan dan rumah itu di dalam kompleks gak sih terus kayak gue baca komenan orang tuh kayak gini wartawan lo tuh jahat banget mereka tuh gak ada tempat berlindung sekarang kecuali rumah mereka terus rumah mereka juga kalian duduk dengan pertanyaan-pertanyaan kalian gak senonoh bener-bener ditanya tuh ya kenapa kabur bener berarti ya gitu-gitu anjir kesel banget gue sumpah iya terus emang wartawan lo mau apa iya gue itu ya mau lo apa iya itu sih ada lagi komen netizen yang ngomong kayak gini kayak yang iya terus lo berharap apa wartawan dia keluar cengengeng-cengeng sampe bilang iya itu gue itu kan iya kadang tau gue tuh kan orang-orang media gitu kan dia punya etika untuk ini kan ya iya gak sih dia disenggol langsung dibalik ke tepers iya tapi hubungannya apa dia nanya sama bapak pacarnya gue sih kalo jadi tuh cewek stres banget lah banget gue gak punya muka buat ketemu sama semua orang iya gimana gue gak bisa memposisikan gue paham sama situasi dia ya iya iya tapi gue sebagai orang lain kayak gue kasian banget gue takut dia ini sih maksudnya sampe kayak kan kita gak ada tau ya dia mungkin lagi down banget apa segala macem sampe kepikiran yang aneh-aneh ngerti gak lo takut banget anjir masalahnya tuh dia lagi banget sangat-sangat bersyukur dengan kehidupan yang sekarang Bim ngerti gak lo lagi positive vibes banget terus tiba-tiba jahat sih yang nyebarin tapi mana lama lagi 4 7 detik tapi itu yang apa yang komen tentang cowoknya juga banyak banget apa kayak iya kecilnya belagu gitu iya 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 sampe sampe ada yang apa tuh namanya enggak kayaknya dia kan yang nyebarin ke teman-teman ya kayaknya dia masih ngejar-ngejar tapi si ceweknya gak mau di feeling gue jadi kayaknya daripada biar sama-sama gak dapet ya gak sih terus berdendam gitu ya iri gak sih sama kehidupan si cewek sekarang bisa jadi kalau sekarang bahagia sih gitu ya kayak dendam gitu ya bisa jadi kalau HPnya ke servis atau hilang atau apa gitu kalau handphonenya hilang, ya kan juga sih bisa aja tapi ini masih asum, apa, dugaan ya guys gak tau lah guys, aku pusing, gue ikutan pusing, anjir gue gak kebayang kalau di posisi itu gue harus gimana kayaknya di otak gue, aduh amit-amit ya tapi kalau gue mungkin nunggu sampai hilang aja tapi susah, ilang lepun ya tapi lagi lu nongol juga tetap misalnya lu nongol, dibully makin stres soalnya ini udah sure gitu loh, paham gak? iya, beda si itu aja yang 18 detik sampai sekarang di upload masih komenannya itu loh aduh udah lama banget ya katulah guys, kita gak bisa ada di posisi dia intinya semoga persoalan ini selesai cepat, selesai clear dan dia tidak ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya betul, dan juga kalau itu masa lalu ya ya intinya gitu lah guys kalau itu emang masa lalu ya guys kalau masa sekarang, misalnya amit-amit ternyata kejadiannya pas lagi sama si pacarnya sekarang gitu kan ya itu sih, beda cerita ya intinya kalau misalnya itu dari masalah lu ya semoga dia tidak ditinggalkan orang-orang yang sekarang sama dia amin kalau emang niatnya mau berubah gitu ya lebih baik orang jahat jadi... gimana? gak tau apa sih? gak tau apa sih? yang intinya lebih baik apa sih? daripada baik jadi jahat gitu tapi gue gak pernah denger pepatah itu gitu ada gue gue itu inti sari-nya kalau kata-katanya gue juga lupa tapi tiba-tiba ya Allah yaudah guys kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, gitu dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian untuk kita oke, see you next video bye-bye oh iya, menurut kita menunya kudera paling the best double down bener gue gak bisa lupain double down gue nungguin double down keluar lagi ya guys, oke? bye